Intro Setelah ditutup selama 7 bulan, Israel akhirnya membuka akses ke penyeberangan perbatasan Eras. Israel juga mengizinkan 31 truk bantuan untuk Gaza masuk melalui satu-satunya terminal menuju ke utara Gaza tersebut. Dilansir dari Tribunews.com pada Kamis 2 Mei 2024, IDF akhirnya membuka penyeberangan Eras yang menjadi satu-satunya terminal menuju ke utara Gaza. Pasalnya ini merupakan pertama kalinya penyeberangan Eras dibuka setelah 7 bulan ditutup sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 silam. Setelah akses penyeberangan Eras dibuka, konvoy bantuan yang pertama kali masuk adalah Yordania. Melalui penyeberangan tersebut, Yordania mengirimkan 31 truk untuk Gaza. Sementara melalui penyeberangan Karim Shalom, 48 truk Yordania telah dikirimkan. Sehingga total bantuan yang dikirim Yordania pada hari yang sama adalah 79 truk. Diketahui keputusan, IDF membuka penyeberangan Gaza ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dalam pertemuan itu, Blinken menyuruhkan kepada Netanyahu untuk segera mengizinkan pengiriman bantuan lebih banyak ke Gaza. Tujuannya Blinken adalah agar mendorong ke arah yang lebih baik terkait kesepakatan kencatan senjata dan pertukaran tahanan.